Hai Assalamualaikum Ahi Uhti Seperti inilah antrian untuk bisa masuk ke Raudo Yaitu Taman Surga Sebagaimana sabda Rasulullah Di antara rumah dan mimbarku itu merupakan sebuah taman dari Taman Surga Untuk bisa masuk ke Raudo kita harus antri 3 tahap antrian Dan setiap tahap terdapat sebuah pembatas seperti ini Setelah antrian yang pertama ini baru akan masuk ke tempat orang-orang yang berada di depan saya ini Saat antri juga tidak harus kita berdiri Apabila memungkinkan tempatnya longgar kita bisa duduk Sebagaimana juga orang-orang yang berada di depan saya Waktu lama antrian pertama, kedua, dan ketiga Membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit Untuk sampai di Raudo sekitar 45 atau 60 menit Jadi selain membutuhkan fisik yang sehat Juga membutuhkan kesabaran yang ekstra Tiang-tiang yang terdapat tulisan Masjid Rasulullah ini Adalah batas dari Masjid Rasulullah yang asli dari zaman Rasulullah Sekarang Masjid Nabawi yang amat sangat luas itu Merupakan perluasan dari Masjid Rasulullah Dan tetap juga mendapatkan pahala ibadah dilipat-gandakan sampai seribu kali lipat Sebagaimana Sabda Rasulullah Solat di masjidku ini lebih afdol atau lebih utama daripada seribu kali solat di masjid lain Kecuali di Masjid Al-Haram Nah kalau di Masjid Al-Haram Pahala ibadah kita Allah lipat-gandakan sampai seratus ribu kali lipat Masya Allah enak banget ya jadi umat Rasulullah Para jamaah yang berada di depan saya sudah mulai bersiap-siap untuk masuk ke Raudo Karena di depan antrian yang ketiga sudah mulai dibuka bertanda antrian yang kedua akan juga segera dibuka Dan seperti itulah saat mereka memasuki ke tempat antrian yang ketiga Dan berikutnya bagian antrian kamilah yang akan memasuki antrian yang kedua Setelah petugas menutup tempat antrian yang kedua berikutnya mendatangi tempat antrian yang pertama dan siap-siap untuk membukanya Para jamaah diintruksikan untuk tidak berlari-lari Kita pun berjalan dengan santai memasuki tempat antrian yang kedua Sedikit saran buat calon-calon jamaah yang akan antri masuk ke Raudo Shhh kami doakan semoga yang membagikan video ini juga sampai ke tempat ini Amin jangan bilang-bilang ya Saat antri mau masuk ke Raudo ada dua tempat antrian Apabila menghadap ke Raudo ada antrian sebelah kanan dan juga sebelah kiri Saran kami lebih baik antri di tempat antrian sebelah kiri Kalau dari tadi Anda memperhatikan tempat antrian yang selalu dibuka terlebih dahulu Itu di tempat antrian sebelah kiri Tapi bukan berarti selalu seperti itu Hanya saja pengalaman kami selama 10 tahun ada di Arab Saudi Yang lebih dulu sering dibuka adalah tempat antrian sebelah kiri Lihat ini di depan kami yang dibuka pertama antrian sebelah kiri Dan malah orang-orang yang antri di sebelah kanan juga diminta masuk melewati antrian sebelah kiri Ini dia perhatikan-perhatikan di depan kami ini Itu kan di sebelah kasanan itu nggak dibuka Jadi harus melewati ke sebelah kiri Ada tiga cara tidak harus antri lama dan bahkan bisa masuk langsung ke Raudo Pertama membawa jamaah menggunakan kursi roda Kedua membawa orang tua yang sudah usia lanjut Seperti mereka ini bisa langsung masuk karena dianggap sudah usia lanjut Dan ketiga membawa anak kecil sekitar usia di bawah 10 tahun Tiba waktunya kita memasuki antrian yang ketiga Ataupun yang terakhir sebelum memasuki Raudo Yaitu Taman Surga Di depan sebelah kanan itulah mimbar Rasulullah Dari mimbar tersebut ke sebelah kiri itulah tempat yang bernama Raudo Yaitu Taman Surga Tempat di atas sebelah kiri disanalah tempat muadzin saat mengumandangkan adhan setiap kali waktu sholat 5 waktu Perlu diketahui sekarang warna karpet Raudo tidak warna hijau lagi Dan warna karpet Raudo sekarang sama dengan karpet-karpet yang berada di sekitar Raudo Termasuk di tempat kita antri warna karpetnya sama dengan yang berada di Raudo Jadi saat mau ke Raudo jangan jadikan warna karpet yang disebut Taman Surga Tapi antara mimbar dan makam Rasulullah itulah patokan sebenarnya Alhamdulillah kita sudah memasuki Taman Surga Dan saat memasuki kawasan ini jangan langsung berdiri di mana yang longgar Tetapi jalan terlebih dahulu sampai mentok baru kita melaksanakan sholat Karena kalau kita langsung berdiri melaksanakan sholat sebelum mentok Biasanya mudah diterobos ataupun didorong oleh orang-orang yang baru memasuki kawasan Raudo Masya Allah di sebelah kiri ini merupakan tempat Rasulullah dimakamkan Yaitu di dalam kediamannya sendiri Saat Rasulullah wafat para sahabat bingung di mana Rasulullah akan dimakamkan Kemudian Sayyidina Abu Bakar lah yang memutuskan Rasulullah dimakamkan di tempat kediamannya sendiri Dikarenakan putrinya Siti Aisyah pernah bermimpi ada tiga rembulan yang jatuh di dalam kamarnya Karena itulah Sayyidina Abu Bakar memutuskan dimakamkan di dalam tempat kediamannya Baik sekarang saya akan keluar dari kawasan Raudo Dan sekaligus akan ziarah melewati makam Rasulullah Banyak orang tidak paham di mana Rasulullah dimakamkan Mereka menganggap di sebelah kiri ini Padahal masih berada di depan Disinilah Rasulullah dimakamkan Kemudian Sayyidina Abu Bakar berada di belakang Rasulullah Sejajar dengan bahu Rasulullah Di belakangnya Sayyidina Abu Bakar Terdapat juga Sayyidina Umar Sama sejajar dengan bahu Sayyidina Abu Bakar Dari Kota Suci Madinatul Munawwarah Kami mendoakan semoga yang membagikan dan subscribe channel kami Allah permudah segala urusannya Allah lancarkan rizkinya Dan bisa segera ziarah ke Masjid Nabawi Dan berkunjung ke makam Rasulullah Amin Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum